Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasa Sunda Materi Perkara Wawancara Insya Allah hari ini kita semua akan belajar Bahasa Sunda Materi Wawancara Oke sebelum kita ke materi Ustadz ingatkan ketika Ustadz berbicara Bahasa Sunda Kemudian Ustadz artikan kalian juga tulis di buku paket kalian masing-masing ya Oke mantap Oke perkara wawancara Nah hari wawancara teh apa itu wawancara Wawancara nyata kegiatan paguneman Tanya jawab antara nu ngawawancara jeng nu di wawancara Atau narasumber ya Wawancara yaitu kegiatan percakapan tanya jawab Antara yang me wawancara dengan yang di wawancara Atau narasumber Nu tujuan anak Mengumpulkan informasi yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi Kemudian wawancara bisa dilaksanakan langsung ke cara patetep bisa oke ngaliwat telepon Nah wawancara bisa dilaksanakan secara langsung dengan cara bertatap muka bisa juga dengan melalui telepon Kemudian ayatilu rupa wawancara ya jadi ada tiga jenis wawancara Kahiji wawancara wartawan Yang pertama wawancara wartawan Yaitu wawancara yang dilaksanakan atau dilakukan oleh wartawan Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan berita ya Di televisi, di media masa, di sosial media ya Intinya untuk bahan berita Kedua wawancara panalungtikan Nah yang kedua wawancara penelitian Nah wawancara yang dilakukan untuk penelitian Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan data sebagai bahan penelitian Biasanya dilakukan oleh kakak-kakak mahasiswa yang melakukan penelitian di sekolah-sekolah Atau para ilmuwan yang meneliti Seperti sekarang Para ilmuwan meneliti membuat sebuah vaksin Dan yang terakhir atau katilu yaitu wawancara lamaran gawe Yaitu wawancara lamaran kerja Yaitu wawancara yang dilakukan sebuah perusahaan dengan calon karyawannya Ya untuk seleksi masuk ke perusahaan Oke Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara seseorang Nah yang pertama Muguhkan informasi naon nurek dikumpulkan Jadi kalian harus memastikan informasi apa yang akan dikumpulkan Jadi tidak asal bertanya Kita juga harus menyiapkan memastikan informasi apa yang akan kita tanyakan Kemudian yang D Nah yang B Kita menentukan siapa yang akan diwawancara Jangan kita ketika mau wawancara belum siap Muter-muter cari orang Kira-kira siapa ya yang mau diwawancara Nah kalian harus tentukan dulu Apakah Pak Satpam Tukang Somai Orang tua kalian Nah kalian harus tentukan dulu siapa yang akan diwawancara Yang C Jadi yang ketiga Kalian harus menentukan kapan waktunya dan dimana tempatnya akan diadakan wawancara Supaya narasumbernya tahu tempatnya dan tidak kemana-mana Jadi harus menentukan kapan dan dimana tempatnya Yang terakhir Apa sih 5W1H itu Oke W yang pertama What Naon Nah biasanya ini dipakai pertanyaan bercandaan Ustadz What itu artinya naon Atau naon itu artinya apa Jadi what artinya naon Biasanya ditanyakan naon pagawean bapak atau naon pidamel bapak ayena Jadi menanyakan Yang kedua wu atau saha Biasanya ditanyakan untuk menanyakan nama Saha jenengan bapak te Siapa nama bapak Kemudian yang ketiga ada Wen Iraha Nah ini Wen ini atau iraha Ditanyakan ketika menanyakan waktu Contoh Iraha Bapak mulai icalan kantong plastik Kapan bapak memulai jualan plastik Menanyakan waktu Yang keempat Wen Dimana Nah ini biasanya ditanyakan Dimana Biasanya bapak jualan teh Nah menanyakan tempat Yang kelima Why Kunaon Ini menanyakan sebuah alasan Contohnya Kunaon bapak jualan plastik Nah kenapa bapak jualan plastik Dan yang berakhir How Kumaha Biasanya menanyakan cara Ya seperti apa Contohnya Kumaha Bapak jualan plastik teh Nah itu ya teman-teman ya Ada Dina menyusun pertanyaan Ingat rumus 5W 1H Oke Disini ada contoh Kalimah wawancara Contoh yang pertama Yudi Nah Yudi sedang bertanya Punten Dupi jenengan bapak teh Sahak Nah ini menggunakan Kata tanya Sahak Ya Kemudian ada April Tiiraha Bapak jantan pengusaha kantong teh Nah ini menanyakan waktu Ya dari kapan Bapak jadi pengusaha kantong plastik Kemudian yang ketiga Dupi pada mul bapak didihil Sadayana Ayasabaraha Urang Nah disini Lina bertanya Ada berapa orang Pegawai bapak Ya menanyakan jumlah orang Kemudian Sok diical Kamanawai Produksi kantong teh Nah ini menanyakan Kemana saja Plastik itu dijual Dan yang terakhir Nah April Betnarosken Nah Nah Kenapa juga ya Artinya kenapa ya Yudi bertanya Kenapa Lina Bertanya Seperti itu Oke ya Teman-teman Tadi ya Materi yang kita pelajari hari ini Mengenai Perkara Wawancara Ya Banyak yang harus kita perhatikan Dalam membuat Sebuah Wawancara Oke Nah Supaya lebih Memahami lagi Kalian bisa Aplikasikan Materi yang Ustadz berikan Kalian bisa Membuat Lima kalimat Pertanyaan Untuk Wawancara Jadi Kalian Buat Lima Kalimat Pertanyaan Untuk Wawancara Kalian boleh Wawancara Ayah Kalian Bunda Kalian Adik Nenek Kakek Atau Tukang bakso Yang lewat Kalian Wawancara Oke Soleh dan Soleh Siap ya Oke Terima kasih Soleh dan Soleh ya Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf Semoga Apa yang Ustadz Sampaikan Bisa kalian Pahami Bisa kalian Mengerti Cukup Dari Ustadz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!